Perserikatan bangsa-bangsa bersama UNICEF memilih Jawa Tengah sebagai tempat diselenggarakannya dialog pencegahan kekerasan terhadap anak-anak. Hal ini karena Pemprov Jatang dinilai memiliki komitmen penuh dalam hal perlindungan anak. Demi mencapai targetan anak-anak di dunia bebas dari kekerasan pada tahun 2030, PBB mengajak seluruh stakeholder menyiapkan semua program dan kebijakan yang ramah anak. Wakil khusus segen PBB bidang perlindungan anak Najat Ma'alamakjid menilai Jawa Tengah memiliki konsen yang tinggi terhadap upaya perlindungan anak, termasuk menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Dalam dialog yang diikuti oleh komunitas pendudian jalanan, disabilitas, dan siswa sekolah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Planoa mengajak berdialog terkait perlindungan yang pernah dialami. Kamu pasir apa? Pasir bilang. Pasir bilang. Pernah kamu lihat nggak? Apa kuliah ini yang berdiri kemenu? Ya, kayak kecil-kecilkan sama orang tua. Kecilkan sama orang tua? Biasanya gimana? Umpama orang tuanya si temen itu namanya Ganjar. Menjarnya dulu biasa gimana? Ganjar mengapresiasi anak-anak beserta dialog yang mau terbuka dalam menyampaikan pendapat dan keluh kesah mereka. Ganjar Perteka takkan mewujudkan sekolah ramah anak bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, pihaknya telah bekerjasama dengan UNS untuk menyediakan guru yang ramah di FAPA. Kemarin saya ketemu dekatakan UNS itu karena UNS juga salah satu yang sampai hari ini dari mobilitas yang masih menyelenggarakan pendidikan guru untuk yang berkumpulan khusus maka ingin menarik untuk kita saja. Tidak apa, pelengkapi, mudah-mudahan tidak hanya masyarakat lulus tapi masyarakat siswanya sudah bisa disebar untuk berkumpulan. Mereka bisa berpraktek langsung bersama. Dihadapkan lewat dialog ini dapat membuka rasa kepercayaan diri pada anak dan menghapuskan bullying. Kasapan terlihat saat Ganjar bersama anak-anak bernyanyi dan berfoto bersama. Astiga Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.